Welcome back to the channel Zona Forex Sampai dengan sesi Eropa Oke gak lama-lama langsung aja kita bahas Dan kita mulai di time frame 4 jam Kalau kita perhatikan ya Pergerakan XLUSD sampai dengan sore hari ini Dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa Tidak ada perubahan yang cukup signifikan Dan market hanya bergerak secara area range Dengan kondisi seperti ini Tentunya kita akan melihat ya Zona area batas breakout yang nantinya Menunjukkan potensi kenaikan dengan target Kenaikan minimal menuju area 50% Coba kita cek dulu Ya di antara 2628 Yang nantinya bisa menjadikan zona pantau Untuk pergerakan bearish Karena kita tahu di posisi hari Selasa Candle impulsifnya bearish sangat kuat Dan candle terakhir tadi pukul 12 sampai dengan jam 16.00 Terkonformasi adalah long legs doji Ya kita ketahui sendiri ketika muncul candle long legs doji Artinya buyer sama seller disini Memiliki kekuatan yang seimbang Jadi kalau saya memang membutuhkan satu konformasi ya Di time frame 4 jam ini Apakah berhasil breakout close di atas Daripada batas breakout saat ini Seperti ini contohnya ya Kalau ini terjadi Memungkinkan dia menunjukkan aktivitas Bullishnya yaitu Membentuk wave A, B, dan C Oke insya Allah setelah itu menunjukkan potensi penurunan Atau market akan bergerak secara range ya Untuk hari ini seperti ini Sampai menunjukkan potensi penurunan Karena sejauh ini kalau kita perhatikan Belum ada perubahan yang cukup signifikan Oke tapi kalau nanti konfirmasinya Sampai pukul 8.00 adalah Candleberry seperti ini ya Dan berhasil breakout close Di bawah daripada previous daily low Maka akan berpotensi menunjukkan penurunannya Dan menurut saya sih hari ini Market akan menunjukkan pergerakan yang Konsolidasi kembali ya Di sisi area bawah Sampai besok ketika ada perilisan data CPI Dan hari Jumat juga akan rilis news juga Yang berdampak besar Oke jadi di time frame pajam ini Yang perlu saya tandain adalah Batas breakoutnya dulu ya Di sisi ini yang perlu diperhatikan Yaitu di 2622.11 Kalau nanti area ini terjadi breakout close Di atas level tersebut Insya Allah Market akan menunjukkan Kenaikannya minimal menguji area 50% Di posisi ini Dan nantinya tinggal kita lihat Apakah di zona 50% tersebut Terkonfirmasi adanya momentum Single pattern, double pattern Ataupun triple pattern Yang menunjukkan penurunannya Tapi kalau selama area batas breakout Tidak terjadi break ya tentunya Tekanan seller masih sangat kuat Dan menunjukkan potensi lanjutan penurunan Karena secara range pergerakannya Tidak ada perubahan yang cukup signifikan Hanya sebatas 15,13 dolar per troy ounce Jadi marketnya tidak terlalu volatile Sampai dengan sore hari ini Dan kalau kita lihat di time frame Satu jam Terakhir ada Beris engulfing ya Tentunya hal tersebut Bisa dijadikan Batas area Tadi kan kalau kita lihat di time frame pajam Di 2622,11 Tapi kalau di time frame yang lebih kecil Ada di sini Di 2619,73 Memang tidak terlalu besar Batasan areanya Karena kita tahu Market sedang bergerak secara range Jadi secara keseluruhan Pasti akan berdekatan Dengan volume yang tidak terlalu besar Jadi kalau nantinya Pergerakan time frame pajam ini Berhasil break loss Di atas 2619,73 Seolah dia akan menguji kuat wilayah 50% Dan menunjukkan kenaikannya Dan kalau ternyata Tidak berhasil Dan menunjukkan Break outnya di bawah Dari sisi ini Bentar ya Saya tambahin Di bawah ini Yang terbentuk tadi ya Di 2611,75 Ya menurut saya potensinya akan Melanjutkan penurunan Dan menguji dari sisi bawah Atau previous daily low Yang paling terdekat di sisi ini Yaitu Sampai mendekati far value cap ya Tentunya Di bawah 2604 Low Saat ini Oke Jadi Secara keseluruhan Menurut saya potensinya Masih memiliki kecenderungan bearish Masih memiliki kecenderungan bearish Tapi Sampai dengan saat ini Sedang Dalam konsolidasi Ada pun Kalau dia bergerak cukup tinggi Anda bisa pantau Dari sisi Area 50% Ya di sisi ini Ini area pantau Area 50% Oke Kita tandain juga disini Sampai di posisi yang lebih tinggi ya Di sisi ini Ada breakout order block Ya di sisi ini Ini bisa dijadikan Acuan juga ya Di posisi ini Oke Berkisaran Di 2631.23 Sampai dengan 2638.57 Oke Jadi ini aja Yang bisa saya sampaikan ya Untuk analisa XL USD hari ini Semoga informasinya Bermanfaat Dan Anda bisa cocokkan Dengan trading plan Masing-masing Kalau memang sesuai Bisa diikutin Kalau memang tidak sesuai Tidak sesuai diikutin Dan Saya ucapkan terima kasih Yang sudah support channel Zona Forex Dengan cara bagikan videonya Channelnya ke teman-teman kalian semua Semoga mereka semua Bisa mendapatkan Manfaat yang sama Setelah jangan lupa subscribe Like, comment Dan bunyikan loncengnya Anda bisa mendapatkan Notifikasi ya Dari Zona Forex Thank you buat semuanya Salam sehat Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati